Hai nah ini sudah mulai muntuk ya teman-teman hai enggak jadi tidak situ segera terus rasanya minta pak minta pada sama kayak yang di restoran apa ya iso enggak itu mintanya 25.000 itu sekitar 12,5 juta majikan itu curhat di sosial media mengeluhkan tentang PRT nya yang minta naik gaji terus enggak mau kerja berat katanya pekerjaannya ringan mintanya yang ringan-ringan aja kek ratu kek ratu hai 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 geluduk guys jarang-jarang di Taiwan dengar geluduk selamat menikmati Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Dian di Taiwan saya hari ini masak pare teman-teman pare putih bismillahirrahmanirrahim segera baik-baiknya lagi kalau dimakan karuse go sama sambal itu hilang pahitnya asli digodok dulu biar hilang pahitnya ini tuh telur asin ya jadi parenya tak masak sama telur asin ini sudah tahun CI telurnya nah telurasinya ini emang-emang terus kemudian dicacah ini dicacah sampai lembut ya selembut-lembutnya boleh lembut boleh kasar terus tergantung selera kalau aku sukanya yang rodok-rodok lembut terus nanti kalau ditumis itu bisa muntuk gitu loh matu untuknya untuk itu busa ya udah sampai gini aja temen-temen ini telurnya kok blondrok ini sepertinya sudah empuk eh eh melocot sudah empuk teman-teman marikitan tas malah ceblok sitok cemplungkan lagi kumannya biar mati kalau buang air panas ke sini tuh harus dengan air mengalir dingin ya jadi biar tidak terlalu melocot bawang kemudian telur asinnya ini ditumis sampai muntuk ya kalau saya kalau enggak enggak mau ketutupan rambut ini kalau saya tak tumis sampai muntuk tapi untuk teman-teman yang mau langsung dicemplungkan kan juga tidak apa-apa jadi terserah boleh saja semuanya boleh jadi cara masaknya beda-beda juga tidak apa-apa rasanya topanggah pari tidak bisa berganti jadi iwak gitu kalau di Indonesia pari itu ditumis sama teri kalau disini sama ini telur asin kalau enggak gitu biasanya sama kedelai hitam yang dipermentasi itu nah ini sudah mulai muntuk ya teman-teman telur asinnya kalau sudah seperti ini boleh dimasukkan parinya kemudian di ulet-ulet sampai rata aku belum pernah makan pare yang dikasih telur asin kayak gini belum pernah asli walaupun saya sudah lama di Taiwan belum pernah rasanya itu kayak gimana itu saya belum tahu mungkin ya enak kali ya orangnya katanya ya seorang sini suka kok ini tuh daging babi sama kacang tanah sama tahu kemarin teman-teman koning bumboni lagi dia tuh mocot kon bumboni lagi karena katanya itu rasanya masih tidak karu-karuan sebenarnya rasanya enggak karu-karuan itu bukan karena apa-apa mbahnya itu membandingkan sama masakan dari restoran yang dibeli kemarin Pak Bos kemarin dan rasanya itu tidak sama makanya banyak protes lawang bumbunya saja terbatas bumbunya cuman kecap asin sama garam sama gula loh gula nih ya adanya gula dari itu bukan gula batu ya gula batu enggak ada adanya gula pasir itu pun gula punya aku yang biasa tak buat ngopi terus rasanya minta Pak minta pada sama kayak yang di restoran apa ya iso ini ngembah kupi ini nanti kalau diprotes lagi ya sembuh ini ini cio ya cio itu arah Hai sausing cio sebenarnya habis masa aku tuh pengen izin keluar buat kirim uangnya uangku asalnya tinggal saidi harusnya bisa kirim lebih dari ini tapi karena ya kemarin HPnya terjun bebas mak jedak gitu akhirnya uangnya terbang layang ngeng gitu ya setelah popol lah ya ini berteguran juga buat saya supaya mungkin gelom sedekah gitu ya sedekahnya berarti kurang banyak gitu sepokoknya diambil positifnya saja ini tadi Simbahnya tidur sebenarnya ya tadi saya mau izin keluar tapi sudah kedisian Pak Bos Pak Bos sudah keluar duluan dan saya kan enggak berani ninggal Simbah untuk kepentingan saya sendiri kecuali kalau yang ngongkon Simbah atau yang ngongkon Pak Bos itu baru saya berani ninggal Simbah sendiri jadi kalau ada apa-apa saya enggak disalahin saya enggak jadi tersangko tersangka gitu tapi kalau untuk kepentingan saya sendiri saya enggak berani kecuali atas itu atas izin Pak Bos dan karena kirim uang itu bukan sesuatu hal yang mendesak jadi ya bisa sesok sesok bisa besok besok ya teman-teman perkara ngomong nih tentang kirim uang saya mau bahas tentang permintaan kenaikan gaji para TKW di Taiwan jadi ini karena ya sudah lama sekali enggak naik gaji kita terakhir naik gaji itu tahun 2016 kalau enggak salah ya 2015 apa 2016 kalau tidak salah pertengahan atau awal 2016 itu kita naik gaji dari 15.000 ke 17.000 NT 15.000 itu sekitar 7,5 juta ya kalau untuk kurs sekarang kalau tidak salah kurs hari ini tuh 498 per satu NT nya itu nilai tukarnya 498 rupiah terus kemudian naik ke 17.000 17.000 itu sekitar 8,5 juta itu gaji pokoknya jadi belum termasuk lembur ya lemburan itu hari minggu kita dihitung hari minggu aja hari minggu itu satu harinya kita dapat 567 NT ya Allah beledeknya ini jarang-jarang Taiwan udang beledek kayak gini biasanya itu kalau hujan hujan teres ya udang teres aja gitu enggak ada beledeknya enggak tahu ini kenapa beberapa hari ini kok hujan campur petir gitu loh campur guduk gitu jadi ini rodok-rodok ngeri gitu saya nah 567 NT itu kira-kira sekitar berapa ya 250 280 ya pokoknya kurang dari 300 kurang dari 300 rupiah 300 kurang dari 300 ribu pokoknya per gaji kita perharinya untuk lembur ya jadi kalau lembur itu kalau satu bulan itu ada lima hari minggu berarti ya lembur kita itu lima 567 NT itu dikali lima tapi kalau ada empat ya jika dikali empat kan setiap bulan itu hari minggu jumlah hari minggunya kan enggak sama terus kemudian karena kelamaan kita enggak naik gaji gajinya enggak naik sedangkan inflasi tiap tahun itu selalu naik terus kemudian karena sektor format formal itu tiap tahun naik otomatis askesnya juga naik dan kita kena imbasnya karena askesnya baik yang formal maupun informal itu sama jadi gaji kita kancangnya naik kita malah turun karena dikurangi askesnya itu askesnya kan naik jadi gaji kita kan pengurangannya malah malah oke jadi bukannya kita naik gaji malah turun gaji gitu terus negara-negara lain kayak Hongkong itu tiap tahun juga naik jadi kan kita ya cemburu ya itu kerja-kerja nih podo kok gaji nih orang podo gitu ya setidaknya minimal dikit-dikit naik nah karena enggak ada kenaikan gaji dari pemerintah ini kita yang di informal ya katakanlah PRT gitu ya gampangannya PRT itu minta naik gaji negosiasi sendiri sama majikan karena ini sudah lama banget enggak ada PRT yang masuk ke Taiwan sektor informal saya kurang tahu kayaknya itu udah lama banget enggak ada ya enggak lama-lama banget sih cuman beberapa bulan ini memang enggak ada PRT masuk jadi kayak peyo hukum ekonomi gitu kalau permintaan naik sedangkan barangnya tidak ada otomatis kan harganya naik gitu TKW-nya PRT-nya itu banyak yang pulang tapi enggak ada yang masuk ke Taiwan otomatis jumlah PRT yang ada di Taiwan itu kan menurun sedangkan permintaan naik permintaannya naik barang EG enek otomatis kan harganya mahal gitu nah kita mencoba negosiasi gaji kita ada yang minta 20 ribu ada yang 22 ada yang 25 ada yang 30 tergantung berat teringannya pekerjaan kita gitu dan banyak majikan yang yes at alias mengiyani terus banyak juga yang tidak gitu tapi kalau majikan ku kayaknya oke gitu kata-kata agensi ku katanya oke naik gaji oke gitu karena saya mintanya yang enggak terlalu tinggi tapi ya saya minta naik gitu aja terus kemudian biaya fee agensinya saya minta majikan yang bayar jadi bukan saya yang bayar jadi ya untung 1500 fee agency kan bayarnya 1500 inti 1500 inti itu kalau di rupian sekitar 750 ribu itu yang bayar majikan dulu oh sekarang sekarang yang bayar saya tapi di kontrak baru nanti yang bayar majikan kayak gitu jadi saya gajinya cuman dipotong askes doang tapi gajinya naik naiknya berapa ya rahasia aja kan nggak etis kalau membahas perkoro pendapatan karena ini piaya nggak sama kecuali kalau serempak sama gaji saya umum-umumnya gaji saya umumnya pokok taiwan itu baru nanti saya ceritakan tapi kalau gaji saya tidak sama dengan mbak-mbak yang lainnya saya takut terjadi kecemburuan sosial nanti cemburu meri mesakne kancane gitu ya pokoknya intinya ya naik alhamdulillah gitu terus kemudian ini belum lama ini ada wacana dari eh wacana atau katanya tuh udah disetujui sama pemerintah taiwan katanya sektor informal atau PRT itu ada kenaikan gaji kenaikan gajinya itu antara 20 ribu 20 ribu ente sampai 25 ribu ente tepatnya berapa belum ketuk palu ya pokoknya ya kira-kira segitu BNP2TKI itu mintanya 25 ribu gaji kita pokoknya 25 ribu itu sekitar 12,5 juta untuk gaji pokok ya temen-temen untuk lemburannya saya juga kurang tahu eh ini pokok atau sudah jumlah semuanya ya pokoknya ya kurang lebih sekitar 12,5 juta tuntutan BNP2TKI tapi katanya pemerintah taiwan itu menyetujuinya di 20 ente 20 ribu ente 20 ribu ente itu kurang lebih sekitar 10 juta tapi belum ketuk palu ini masih wacana ya eh masih ya sudah sudah disetujui tapi belum diketuk palu ketuk palunya tahun kapan ya emboh ya semoga saja tuh segera diketuk palu kemudian merata jadi yang kontrak lama maupun kontrak baru semuanya dapat kenaikan gaji jangan hanya dikontrak baru saja karena mesaknya mesaknya yang baru tanda tangan terus kemudian let sebulan terus ketuk palu kan yang mesaknya gitu loh kalau nggak ikut merasakan gitu mesaknya terus ini karena ada persetujuan itu pemerintah taiwan sudah menyetujui itu terus nggak lama itu muncullah komentar-komentar para majikan di sosial media jadi para majikan ini ini curhat di sosial media mengeluhkan tentang PRT nya yang minta naik gaji terus nggak mau kerja berat katanya pekerjaannya ringan mintanya yang ringan-ringan aja kayak ratu katanya seperti itu ini yang saya baca halo ya temen-temen tapi yang nggak semua majikan biasanya yang ngomong seperti itu majikannya yor retuk rewel gitu biasanya kalau majikannya yang baik dan penaan nggak bakalan ngomong seperti itu apalagi di sosial media nggak bakalan biasanya kalau nego ya langsung kalau memang dirasa memang perlu naik tapi biasanya langsung yes gitu kayak majikan saya ini gitu tapi kalau majikannya yang rewel dan merasa kalau pekerjaan kita ini ternyata enteng ringan terus kita minta gaji terus katanya itu mintanya gaji tinggi tapi pekerjaan mintanya ringan gini-gini sekarang TKW sekarang itu lebih cerdas kenapa karena mereka tidak mau bekerja yang bukan pekerjaannya kayak bersih-bersih dan lain sebagainya itu kan sebenarnya bukan pekerjaan pokok kita pekerjaan pokok kita adalah jagalan sih ya karena ada waktu luang jadi kita makanya bantu-bantu bersih-bersih masak-masak dan lain sebagainya kayak gitu terus kemudian dulu dulu itu mbak-mbak PRT itu banyak yang bantu majikan di pasar di kebun di pokoknya bantu-bantu pekerjaan majikan kayak gitu nah sekarang itu banyak yang nggak mau kayak gitu temen-temen makanya makanya ya pada protes gitu majikannya katanya itu kita itu pekerjaannya minta ringan tapi gaji minta tinggi padahal kita itu jaga nyawa loh disini kita jaga nyawa taruhannya nyawa pasien kita nyawanya pasien kita dan kita itu kerjanya itu hampir bisa dibilang 24 jam kenapa dibilang 24 jam karena waktu malam ketika kita tidur ketika teman-temannya tidur ketika anggota keluarganya anaknya putunya dan lain sebagainya itu pada tidur ngorok-ngorok kita itu ya siaga sewaktu-waktu pasien bangun ya kita langsung jegegal tangi gitu ya entahlah pasiennya itu mau pipis kek atau mau berak kek atau mau minum minum air atau mau apa gitu kan kita otomatis jegegal tangi nah mereka itu nggak tahu nggak mikir sampai ke situ kalau majikannya yang rewel kalau majikannya yang baik dan pengertian ya nggak akan seperti itu mereka tahu pekerjaan kita gitu padahal ya pekerjaan kita itu taruhannya nyawa tapi kok ya di sangka kita itu pekerjaannya ringan wes rasa jauh-jauh ya kalau kita tinggal libur sehari aja pasti pasien nggak terurus terus kemudian rumah kayak kapal pecah terus apalagi kalau sering-sering sekali terjadi biasanya kalau ditinggal libur mbak PRT itu PRT-nya gitu biasanya itu pasiennya yang maunya tidak apa-apa terus tiba-tiba tiba gitu karena lalai yang menjaga itu sudah sering terjadi terus kemudian ngangkat pasien biasanya kan kita kalau ngangkat pasien sendirian gitu sanggup ya diangkat dari tempat tidur ke kursi roda atau dari kursi roda ke tempat tidur kayak gitu kita sendirian aja sanggup karena kita tahu cara-caranya yuspa intinya cekalane bendino lah tapi begitu kita tinggal libur itu majikan yang ya-yaan nggak bisa jadi harus ngangkat pasien itu yang kita kita aja bisa sendiri majikan itu harus ngangkat dua sampai tiga orang gitu memanggil yang lainnya kami diceluhi untuk bantuin kayak gitu dibilang ringan ya Allah ya weh selasa karep-karepnya Alhamdulillah majikanku majikanku enggak enggak komen macem-macem ya tentang saya minta naik gaji kalau seumpamanya majikanku bilang seperti itu seperti yang ada di sosial media seumpamanya beliau bilang kerjaanmu ringan kan cuma nutuli HPnya akong cuma dilihat doang kok minta naik gaji segitu tingginya wes langsung tak balik nih openonodewe bapakmu biar kau tahu rasa gimana gimana aku gimana pekerjaanku selama ini majikan saja itu tidak tahu loh kalau saya itu setiap kali bawa jalan-jalan simbah itu muter-muter kemana-mana itu majikan tidak tahu beliau taunya kalau saya bawa beliau ke taman kalau bawa mbah ke taman itu cuman didorong ke taman kemudian duduk-duduk gitu lihat pemandangan gitu beliau taunya seperti itu beliau enggak tahu kalau saya itu kalau ngajak simbah ke taman itu enggak hampir enggak pernah berhenti kalau pun berhenti itu paling lama sekitar tiga sampai lima menit doang jadi ngempos sedeluk setelah itu dorong simbah keliling lagi dan enggak cukup di satu taman dan simbah itu enggak mau amor-amor amor-amor kancahnya itu enggak mau jadi senangnya itu depil makanya saya itu enggak terlalu punya teman disini karena ketika di taman itu mbahnya yus enggak mau enggak mau berhenti jadi kan saya enggak bisa kenalan enggak bisa ngobrol sama mbak-mbak yang lain kayak gitu gitu ya wes terima nasib mungguh mungguh mendang diketuk palu dan 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 merata ya baik yang kontrak lama maupun yang kontrak baru amin biar kesejahteraan kita itu terjamin terus iyo iyo lali aku terus majikan itu juga nganu ya yang di sosmed itu loh terus cerita itu katanya kalau gajinya naik Rp25.000 itu kan berarti sama dengan sektor formal mereka itu katanya juga mau membebankan biaya listrik biaya air terus kemudian tempat tinggal kayak makan itu katanya mereka juga mau membebankan itu kepada kita alias kita itu disini itu ngekos sama aja bayar kos gitu bayar bayar mes jadi untuk makan listrik air sama tempat tidur itu kita harus bayar ke mereka gitu kalau aku di dicoro seperti itu saya juga akan melakukan corone sistem kerjanya sektor formal mulai berangkat kerja dari jam 8 sampai jam 5 selebihnya dihitung lembur hari sabtu minggu kita juga libur minta libur kan formal ya libur kalau dihitung kalau itu nyitungan kayak gitu ya formal ya libur berarti sabtu minggu kita nggak kerja kita nggak kerja kalau mint mereka minta bayaran seperti itu saya akan ikut saya akan mengatur seperti itu lepomone majikanku seperti itu loh ya Alhamdulillah majikanku tidak seperti itu jadi saya Alhamdulillah punya kamar sendiri mangan turun los walaupun makanan saya tetap beli sendiri ya biaya makanan ini majikan ya seperti itulah hura kolu saya jadi saya pilih beli sendiri ya temen-temen saya terlalu banyak ngeceh nanti kalian bosen lihat muka saya yaitu aku sebulan baik diprotes katanya ngeceh hai konten vlogong bermimi la yusbeni geleng rungok nora geleng yo rungok no sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati